Orang macam apa aku ini, aneh sekali rasanya menjadi diriku, apalagi sejak diri ini mengenalmu. Di saat pertama ku tanya namamu, saat itu bahkan diriku tak sadar namamu akan menjadi sebuah pintu. Yang akan membuat diri ini masuk dalam semua keanehan ini. Seiring berjalannya waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, hati ini akan pergi dari hakikatnya yang harusnya berada di sini. Hati ini lari selalu ke arahmu, senang dan bahagia, resah dan gelisah. Semua dimulai kalau aku dan dirimu saling berucap janji. Cinta memang kurang ajar, dia menyusup ke sosok dirimu dan menjebakku. Dan apa dirimu tahu? Ini adalah jebakan terindah yang pernah kurasakan. Kenapa diriku jadi begini? Aku adalah manusia yang selalu sinis terhadap para remaja yang berlagak romantis soal cinta. Tapi sekarang nyatanya, olah aku yang termakan kesinisanku sendiri. Memang benar apa yang banyak orang bicarakan. Cinta itu kurang ajar. Tiba-tiba datang dan selalu berlagak seenapnya. Masih hitungan bulan kita berjalan. Banyak orang pasti akan mencibirku. Mereka pasti akan bilang. Hubungan baru seumur jagung udah lebay banget tuh orang. Tapi apa boleh dikata? Memang ini yang aku rasakan. Senang dan bahagia saat kita bersama. Yang pasti selalu penuh dengan canda dan tawa. Besah dan belisah. Di saat kita harus kembali terpisah. Di saat aku berada di dekatmu. Rasa kehilangan dirimu seakan sirna. Saat itu, detik itu. Aku merasa kau sudah seutuhnya menjadi milikmu. Tak peduli apapun. Yang ku pedulikan hanya setiap detik yang kita lewat saat itu. Harus menjadi detik-detik terindah kita berdua. Terus kita kukum kiri. Saat aku bersamamu. Saat itulah aku bermusuhan dengan waktu. Waktu tiba-tiba tak bersahabat. Di saat aku ingin berlama-lama. Biasa akan terasa berputar lebih cepat dari biasanya. Seakan tak mengerti. Tapi tak apalah. Setidaknya. Momen kita sudah terekam dan takkan pernah mati. Hal yang paling kubenci adalah di saat kita kembali terpisah. Terpaksa. Karena kita harus sadar. Hidup tak bisa kenyang hanya dengan cinta. Karena di luar pemesraan ini. Kita adalah petarung dalam sisi lain kehidupan kita. Aku benci jarak. Aku benci di saat aku harus jauh. Aku benci. Saat itulah hati ini mulai gelisah. Prasangka-prasangka tiba-tiba ada. Pertengkaran kecil sering terjadi karena kecemburuanku yang kadang tak beralasan. Saking takutnya aku. Bahkan otakku harus berpikir sesuatu yang mungkin di luar nalar. Tiba-tiba saja menjadi liar tak bisa ku tahan. Maaf. Jika terkadang aku menuduhmu. Maaf. Jika terkadang perkataanku sering tak beralasan. Tapi ku harap dirimu tahu. Satu-satunya alasanku adalah karena takut kehilanganmu. Tak perlu ku katakan di sini. Ku rasa kita sama-sama tahu. Di antara jarak kita berdua. Akan selalu ada doa yang mendekatkan keduanya. Terima kasih. Semoga kita selalu bahagia. Semoga kita selalu bahagia.